Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Spesial di bulan November ini di Galera Sena Perang itu ada promo piksel Mulai dari cuti gudang dari harga 2 jutaan dan juga ada bonus-bonus lainnya Intinya kalian bisa pilih untuk ketiga dari bonus tersebut Yaitu ada teleskop, free ongkir dan juga ada pompanya juga Intinya kalian bisa pilih untuk dari ketiga bonus tersebut Intinya kalian jangan sampai ketinggalan untuk bonus-bonus di bulan November ini Salam Satu Lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Dia pastinya di Galeri Senapan Angin Disini akan menulis bagian yang berkaitan dengan Senapan Angin Mulai dari review, tes, akurasi, cek, dan juga rekomendasi untuk Senapan Angin juga Dan di video kali ini saya akan merekomendasi kebuah Senapan Angin yang ada di belakang ini Atau kita akan rusuh sepe-sepe dari kebuah Senapan Angin ini Dan sebelum saya merekomendasi kebuah Senapan Angin Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja Dua Senapan Angin Predator Tactical Kita bisa jadi Senapan Angin yang pertama dulu Senapan Angin Predator OD38 Kita bisa jadi bagian rasanya ke bagian popernya Untuk larasnya ini menggunakan laras baja pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan serombongnya juga Untuk senapan Angin yang sudah dilengkapi dengan serombongnya Untuk panjangnya Panjang larasnya itu 60 cm Alurnya 12 cm Diameternya 14 cm Dan di bagian sini juga ada bagian penutup barasnya Karena di setiap Senapan Angin itu pasti ada bagian penutup barasnya semua Untuk penutup barasnya itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peredam juga Intinya kalau kalian suka senyap, suka kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam gitu Intinya kalau kalian suka yang berbisik-bisik itu dipakai peredam saja agar senyap Kalau suka yang berbisik-bisik itu tidak bisa pakai peredam hanya pakai penutup baras saja gitu Nah untuk bagian sini ada bagian tabungnya Tabungnya ini menggunakan tabung dual OD38 Tidak menggunakan tabung GSM ataupun tabung fenam Tapi disini menggunakan tabung dual OD38 Dan untuk di antara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan bagian 1 cincin laras Juga di bagian sini sudah ada bagian cincin larasnya Untuk bagian cincin laras itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Semisal kalau disini tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan terpaksasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman Dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Untuk di bagian sini juga ada bagian pelindung laras dengan tabung Intinya akan aman banget kalau sudah ada pelindung larasnya atau pelindung tabungnya di bagian sininya Dan untuk bagian pengisian angin, bagian pengisian angin itu ada di bagian sini Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini-kuper sehingga tidak perlu kumpular tambahin lagi Dan untuk kompanannya disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP karena itu bisa banget kompanannya dengan kompa kompresor juga Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di bagian manometernya Untuk bagian manometernya atau ada bagian ujungnya tabung ada di bagian sini untuk bagian manometernya Untuk kapasitas anginnya itu sama di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya sudah mencapai 1000 itu bulan kalian isi, jangan sampai di nolkan Intinya agar senapain angin kalian itu pasal tetap awet tetap punya tidak mudah Bojol juga makanya opsi secara aja jangan sampai dilepihkan apalagi di nolkan Intinya agar awet banget funksional penangkannya turut tapi yang tidak mudah Bojol juga gitu Untuk bagian cember disini tuh bagian cembernya Cember yang ini menggunakan cember delet seri 6 Semi CNC Untuk di bagian sini tuh ada bagian atas cember itu ada bagian yang penting atau penaruh darah skopnya Intinya kalau kalian menaruh terlis keputusan di bagian atasnya cember ada di bagian sininya Untuk bagian pengisian dulu pengisiannya itu ada di bagian tengah-tengah cember ada di bagian sini Untuk pengisiannya ada dua pengisian ada magazine dan juga ada single shootnya Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selakanya karena ada dua pengisian Misalkan kalau kalian suka yang magazine bisa diisi dengan magazine Kalau sesuai yang magazine bisa diganti dengan single shootnya Karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selakanya karena ada dua pengisian Ada magazine dan juga ada single shootnya gitu disambil disini ada bagian tarikannya untuk keluarkannya disini menggunakan tarikan yang modern atau tarikan side lever hingga itu lebih mudah banget dan pasti akan enak banget saat kalian gunakan untuk berguruh karena disini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan side lever intinya bukan lagi menggunakan tarikan Galileo tapi disini sudah menggunakan yang namanya tarikan side lever ada bagian triggernya, triggernya ini sudah menggunakan triggernya, ada bagian safety trigger atau pengaman picunya yang punya sebagai pengaman itu senapan angin agar tidak dipakai sembarang orang, misalnya kalau dipakai anak angin itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankah saja dengan menggunakan pengaman picu atau safety trigger nya saja intinya agar aman dalam senapan angin kalian tidak dipakai untuk sembarang orang gitu di bagian sini ada bagian hand gripnya atau pegangannya untuk hand gripnya ini sudah menggunakan hand grip yang ori sehingga saat tangan kalian licin, saat kalian pegang untuk pegangannya itu tidak akan masukkan kalian disini sudah menggunakan hand grip yang ori di bagian sini juga ada bagian zijn powernya atau bagian zijn power ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk buruan versus small game itu untuk buruan kecil ini jangan sampai kembali kalau menggunakan setel power yang bikinnya bersama-sama semua game itu untuk yang kecil nah untuk di bagian sini ada bagian popornya untuk popornya ini menggunakan popor maju mundurnya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena disini menggunakan popor maju mundur tidak menggunakan popor kayu tapi menggunakan popor maju mundur, nah untuk di belakang yang popor ada bagian senen bau yang terbuat dari karet punta sehingga lebih nyaman dan pasti ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian untuk spek-spek senapan angin yang pertama selanjutnya kita basikan senapan angin yang kedua itu senapan angin predator taktikal, terbas dari bagian larasnya terlebih dahulu untuk rasa ini menggunakan laras besi pilihan yang pasti dilengkapi serambung juga untuk serambungnya ini ada dobel serambung yang berwarna kuning di bagian dilap ini namanya bagian serambung juga, untuk yang berwarna hitam di bagian luar ini namanya bagian serambung juga untuk serambungnya odiamatnya 22, untuk panjangnya panjang panjang larasnya itu 60 cm alunya 12 cm, diameternya 14 cm dan di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya karena disetap senapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian gantinya menggunakan menggunakan peredam juga antiknya kalau kalian suka setelah penutup kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam dan untuk di bagian di bagian bawahnya sini juga ada bagian tabungnya, untuk tabungnya ini menggunakan tabung fenom 500 cc kalau yang tadi menggunakan tabung dulal od38 kalau senapan angin yang kedua ini menggunakan tabung fenom 500 cc dan untuk di antara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan bagian satu cincin laras di bagian sini ada bagian cincin larasnya di tengah-tengahnya laras dengan tabungnya yang punya sebagai merkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak menggunakan saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya misalnya kalau tidak ada cincin laras pastinya akan digunakan dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat seasaran makanya itu disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan digunakan saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya dan untuk bagian pengisian angin bagian pengisian angin anginnya itu ada di bagian sebelah sini untuk pengisiannya ini menggunakan minik pes sama kayak yang tadi, untuk pompanya juga menggunakan pompa PCP dan untuk lain-lain, kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di bagian manometernya untuk senapan angin yang kedua untuk letak manometernya itu ada di bagian bawahnya sini untuk bagian manometernya ada di bawahnya sini kalau yang tadi ada di ujungnya tabung di bagian sini, kalau senapan angin yang kedua untuk bagian manometernya ada di bawahnya senapan angin ini untuk kapasitas anginnya itu sama di 3000 pasti tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misalnya angin itu sudah mencapai 1000, itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan intinya agar senapan angin kalian itu pasti tetap awet, tabungnya tidak mudah bojo juga, makanya kalau bisa itu setara aja, jangan sampai dilepihkan apalagi di nolkan intinya agar senapan angin kalian pasti akan awet banget, tabungnya tidak mudah bojo juga, makanya itu kalau bisa setara aja jangan sampai dilepihkan apalagi di nolkan gitu dan untuk di bagian tengah sini itu ada bagian chambernya, untuk chambernya ini juga sama menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC untuk 2 senapan angin ini masih menggunakan seri 6 semua, belum full CNC tapi masih semi CNC dan untuk di bagian atas ini, ada bagian yang penting atau penaruh teleskopnya intinya kalau kalian menaruh teleskop pasti ada di bagian atasnya yang berada di bagian sininya dan untuk bagian pengisian perlu, untuk pengisiannya itu pastinya ada di bagian tengah-tengah cabra ada di bagian sini intinya setiap pengisian angin itu pasti ada di bagian intinya setiap pengisian perlu itu pasti ada di bagian tengah-tengah cabra ada di bagian sininya untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian, ada magazine dan juga ada single suitnya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada 2 pengisian Misalnya kalau kalian suka yang magazine Bisa kalian isi dengan magazine Kalau tidak suka yang magazine bisa diganti dengan single saja Karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai Silahkan karena ada Dua pengisian ada magazine dan juga Ada single shootnya Untuk dibikin sampingnya sini Ini juga ada bagian tarikannya Ini namanya bagian tarikannya Untuk tarikannya ini sudah menggunakan yang namanya Tarikan modern atau tarikan setelah Ini akan mudah banget Kalau sudah menggunakan tarikan setelah Intinya bukan lagi menggunakan tarikan Dandel tapi disini sudah menggunakan Yang namanya tarikan setelah Intinya akan mudah banget dan pastinya akan ringan banget Saat kalian gunakan untuk berburu Karena disini sudah menggunakan tarikan Setelah atau tarikan Yang modern gitu Di bawahnya sini itu ada bagian Triggernya, untuk triggernya ini menggunakan Trigger map atau Untuk triggernya ini menggunakan Trigger map bukan lagi menggunakan trigger kasih Karena di senapan angin itu ada dua trigger Ada trigger map dan juga ada trigger kasih Tapi kalau senapan angin ini Sudah menggunakan trigger map dan untuk bagian Arsat trigger itu ada bagian safety trigger Atau pengaman picunya Yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Intinya kalau misal kalau senapan anginnya Dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan mencetap pengaman picu Atau safety triggernya saja Intinya agar aman dan untuk senapan angin Kalian tidak dipakai untuk sembarang orang gitu Tentu bagian sini ada bagian hand gripnya Atau pegangannya untuk hand gripnya ini Sudah menggunakan hand grip yang ore Sehingga saat saat kalian pegang Saat tangan kalian ini Tentu itu tidak akan memachet Kalian disini sudah menggunakan hand grip yang ore Tentu itu akan aman banget Kalau hand gripnya itu sudah menggunakan hand grip yang ore Dan bagian setelan powernya itu bagian setelan powernya itu ada di bagian sini Ini namanya bagian setelan power Untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bulan besar Sebesar kayak baby Biawak dan lain sebagainya Dan juga intinya bulan-bulan besar yang berkaki 4 Kalau small game itu baru yang bulan kecil Sebesar kayak tupai burung dan lain sebagainya juga Intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik Yang big game yang besarlah dari small game itu untuk yang kecil gitu Lalu bagian popornya ini Popornya juga sama Menggunakan popor maju mutir Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena popornya ini bisa dimaju Dan mengunturkan sesuai dengan selera kalian Lalu di belakangnya Kalau dibagian sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pasti nampu banget Saat kalian gunakan untuk berada di belakang kalian Oke tadi sudah kita bahas Kedua senapan angin ini Sekalian kita bahas Pembagian harga senapan angin ini Untuk harga senapan angin yang pertama Harganya cuma Rp2.750.000 Sajanya murah banget Dan pasti sudah ada bonus-bonusnya Ada 7 bonus Ada tas, talisan, gantungan, puru-puru, tas, maganjil, pedam Dan juga ada STKSnya Dan senapan angin yang kedua Harganya cuma Rp3.500.000 Saja Itu juga sama ada bonus-bonusnya Ada 7 bonus, ada tas, talisan, gantungan, puru-puru, tas, maganjil, pedam Dan juga ada STKSnya juga Ini ya bonusnya banyak banget Dan harganya yang murah banget Ini ya cepat-cepat di order Jangan sampai gak bisa untuk senapan anginnya Karena harganya yang murah banget Kalian sudah mendapatkan kualitas yang bagus banget Dan pasti mantap banget Untuk senapan angin kalian Dan untuk di bulan November ini Ada bonus-bonus dan juga ada promo-promonya Yaitu ada 3 bonus Ada free angkir dan juga free tele Dan juga ada free pompanya juga Kalian bisa pilih untuk dari ketiga bonus tersebut Untuk di bulan November ini Kalian bisa pilih dari ketiga bonus tersebut Dan untuk kalian yang kalian minat dengan senapan angin ini Kalian harus hubungi nomor yang ada di bawah ini saja Kalau ada di bawah ini hubungi nomor admin saja Untuk cara pembayarannya Pastinya ada 2 cara Ada cara COD dan juga cara transfer Atau bayar jempol Saat COD pastinya gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP Sesuai dengan alamat anda Kalau kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan di P sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keharusan anda Dan untuk cara transfer Kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja Oke kita sedikit rekomendasi dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk ganteng-ganteng sana Bisa tulis di kolom komentar di bawah ini Saya dihatkan Tentu diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!